Selamat sore, teman-teman, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, salam sejahtera, dan tentunya sehat selalu bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah posen Hyolo Saladon, G-tipe, atau petak seribu, berbentuk silinder dengan tiga kaki di bawahnya. Hyolo adalah tempat menancapkan hyo atau dupa. Biasanya di dalamnya diisi dengan abu bakaran dari dupanya itu sendiri, atau abu bakaran dari kertas sembayanan. Tapi saya pernah menjumpai di rumah-rumah kuno yang mengisinya dengan biji-biji beras. Yang ada di depan kamera ini adalah hyolo yang terbuat dari posen dengan gelasir ketak seribu. Estimasi dibuat pada masa dinasti Qing, periode Jia Qing, yaitu pada tahun 1700 akhir sampai dengan 1800 awal. Jadi usia hyolo ini kurang lebih 225 tahunan. Sekilas tentang Kaisar Jiachi adalah Kaisar ketujuh dari dinasti Qing, dari suku Manchu, terlahir dengan nama Aisin Gyoro Yonjan, pada tahun 1760, meninggal pada tahun 1820. Oke, saya kembali ke hyolonya ini. Mengapa dinamakan retak seribu? Karena motif seperti retakannya itu sangat banyak, sehingga dikatakan retak seribu. Kalau orang Jawa bilang, endok remah. Retak seribu merupakan suatu motif gelasir yang sengaja dibuat untuk efek motif dekoratif postrenya itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena lapisan gelasir dioleskan lebih tebal dari biasanya. Lalu pemuean panas pada tungku terjadi. Saat tungku mendingin, gelasir lebih menyusut daripada tanah liatnya. Sehingga secara alami retakan itu akan terjadi. Hampir seribu tahun, Tiongkok merahsiahkan cara pembuatan postren dan keramik sebagai salah satu penemuannya. Sehingga selama kurung waktu tersebut, Tiongkok mendominasi perdagangan postren di seluruh negara. Dengan kata lain, tidak ada pesaing yang berarti. Sejak zaman dulu, kaum Tiongkok peranakan sudah menggunakan postren atau keramik tidak hanya untuk pajangan saja. Tetapi juga digunakan untuk acara seremonial sembayangan. Bahkan untuk alat makanan sehari-hari. Namun, tentunya ada perbedaan dari kualitas. Bentuk, motif, maupun harganya. Antara yang dipakai sehari-hari, dengan yang dipakai untuk pajangan atau acara seremonial tertentu. Baik, teman-teman. Mungkin kita bisa langsung menyaksikan bagian dalamnya secara keseluruhan. Bisa disuruh lebih fokus. Kemudian motif yang letak seribu-nya. Bagian bawahnya juga. Baik, teman-teman. Pada kesempatan yang lain, mungkin saya akan mengulas posen-posen yang lain yang usianya lebih tua dari ini, seperti dari Birodegar. Tansi, yang usianya 300 tahunan. Mungkin cukup sekian ulasan tentang geolah antik ini. Semoga sedikit besarnya bermanfaat bagi kita. Salam Satu Hobi. Sekian dan terima kasih.